Halo healthy people, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nah healthy people, hari ini special day ya Jadi Chris bakal ngebagiin Gimana sih seorang Krishna Putra itu makan Dan juga bisa dibilang sedikit cheating lah ya Dan makanan apa aja yang Chris makan Biar bisa tetep kering kayak gini Biar bisa tetep badannya gede kayak gini Dan kita hari ini akan makan all you can eat di Sabu Kojo, Bandung Dan seperti apa keseruannya Yuk langsung ikutin aja Dan nanti kita akan langsung transisi ya Oke yuk, boom Kita kasih keras Nah healthy people Sekarang kita udah ada di Sabu Kojo nih Dan sebentar ya, kayaknya Chris pake baju dulu deh Biar lebih keren Oke Sebentar ya Oke Aduh, susah banget yang pake bajunya Oke, sekarang kita udah ada di Sabu Kojo Dan buat healthy people semua yang ingin tau gimana sih Cara Chris bulking dan makan apa aja nih Kita di Sabu Kojo ini Oke, langsung ikutin video ini Dan kita lihat keseruan di Sabu Kojo ini Oke, salam hati Boom Yuk kita sekarang langsung masuk aja Sekarang kita udah nyampe di Sabu Kojo Dan sekarang kita tinggal pesen aja Dan kita lihat Nanti kita ambil apa aja Dan makan apa aja Oke, yuk langsung ikutin Untuk yang awal Kita pake 52 Nah guys Udah datang nih Dagingnya Oke Sekarang kita bakal ambil temen-temennya Dan yuk langsung kita ambil aja Nah biasanya untuk yang pertama-tama itu Chris biasanya siapin bumbu-bumbunya dulu Yang paling Chris suka itu adalah nih Bawang goreng Bawang goreng ini wajib banyak Ini wajib banyak banget nih Ini Harus Kasih banyak nih Karena Gak tau doyan banget Chris tuh Paling doyan banget sama Yang namanya bawang putih goreng Itu Udah favorit banget Favorit banget Jadi kalo misalkan Healthy people di rumah Ingin punya badan besar seperti ini Tentu harus makan bawang putih Nggak juga sih Jadi Bawang putih itu kan sebagai juriti kita ya Jadi kalo misalkan kita Apa namanya Banyak makan bawang putih Itu kan Sirkulasi dalam tubuh kita juga Dari lebih bagus Kemudian juga Memang Dia tuh lebih cepet Mengeluarkan keringat gitu Jadi saya lebih suka Mengkonsumsi bawang putih Agak banyak Dan nanti ini buat di ininya ya Di sabu-sabuannya Jangan terlalu banyak Kemudian sambal Nah Yang terakhir Kita akan Mana nih ya Kita Ambil lagi Nah Thailand saus Kenapa Thailand saus Ini lebih Agak kemanis-manisan gitu Dan ini Rasanya juicy banget Kalo misalkan kita campur Dengan daging Ini enak banget Nah Oh iya Sebelumnya kita ambil sarung tangan dulu yuk Biar nggak dia omongin ya Oke Sebelumnya kita pake sarung tangan dulu ya Biar lebih steril Karena di sabu kojo ini Memang Protokol kesehatannya Dijaga banget Jadi emang kita harus Menggunakan sarung tangan Saat kita mengambil makanan ya Oke Berikutnya Nih Ada lagi nih Yang paling kita suka Mana nih Dori mana Ah ini nih Ya hati-hati-hati Ini kan yang paling enak banget Favorit Kris banget Ikan dori Ya enak banget ya Kalo misalkan kita Makan Secara Cuman direbus doang tuh udah Luar biasa banget Baso Jangan terlalu banyak Dan yang berikutnya Nih Sofu Yuk Sekarang kita Masuk dulu kesana Lanjut lagi guys Yuk Lanjut lagi Ini tuh Bayam Goreng Healthy people Dan ini enak banget Ini udang Oke Jangan terlalu banyak gorengannya Kita kasih saus Wuuu Hahaha Oke kita lanjut lagi Nah ini ada beef Wuuu Ya Kemudian Ini apa nih Tambahin lagi Sedikit aja Gak usah terlalu banyak Wah ini Carbo No Carbo Nah ini nih Carbo yang paling enak Spaghetti Nah Nah Hati people Wuuu Ini enak banget Daging sapinya Kerasa banget nih Hati people Mozzarella nya tuh Kerasa banget Dan ini Mantap banget sih Buat kita Maksimalin ya Terus kita Akan Ambil lagi Disini ada Jangan terlalu banyak Chris ya udah jelas ya Kalau ini adalah makanan Favorit banget Daging sapi Kemudian kita Makin kualitas import ya Dan disini Ada beberapa Makanan-makanan juga Pendamping Seperti Bipteriaki Dan juga Spaghetti Kemudian juga Ada disini Ikan dorri Untuk tambahannya Dan ada bumbu-bumbu Disini Dan juga Nanti kita akan Habiskan semuanya Ingin tau gimana Keseruan Chris Makan semua ini Terus Sikuti video ini Kasih kerasa Bumpu-bumbu Bang apain Ini lagi nyompor-nyomporin Ice cream Boleh makan ya Nah ini Ini adalah Makanan penutup Dessert yang Biasa Chris makan Kalau misalkan Makan di Sabu Kojo Dan ini Enak banget Kalau kalian Pengen nyobain ya Disini ada Ice cream Yang enak banget Ini lihat tuh Lihat Ini cup-cupnya Udah banyak Ini puding Puding strawberry Ini enak banget Cuman ada di Sabu Kojo Ini favorit banget Dari Chris Dan Kalian perlu tau Ini ice cream Ini harus nyobain Lihat nih Ini Dua piring Punya Chris semua Dan Cheating day Dan ini Udah bang Udah bang Ingin pertandingan bang Oh iya Ini enak banget Ini enak banget Jadi Buat kalian yang ada Di Bandung Bisa langsung Main aja Ke Sabu Kojo Disini Lengkap banget Makanannya Tuh Lihat Chris aja Sampai abis Berkap-kap Ini Stroberi Enak banget Tadi Untuk makanannya Chris Abis 100 tray Untuk makan Lumpuk tadi Dan alhamdulillah Semuanya beres Bersih Ini tinggal Sisa makanan-makanan kecil Disini Nah Oke ya Tinggal Sisa makanan-makanan kecil Tinggal sedikit lagi Sama ini Ada sedikit tofu Dan ini dessert Yang harus Chris Makan Dan habiskan Hmm Lihat Wow Hmm Boom Nah Tiba Gimana tadi Keseruan Kita makan Di Sabu Kojo Dan Porsinya Luar biasa Banyak banget Chris tadi Abis Disini Kita makan 100 tray Kurang lebih Dan Jangan lupa Buat kalian Yang ke Bandung Kita bisa main-main Ke Sabu Kojo Karena disini Makanannya lengkap banget Dan tadi Paling enak Itu Dessertnya Chris suka banget Sama ice cream Dan Pudingnya itu Luar biasa Enak banget Dan Kualitas dagingnya Jelas Kualitas daging import Dan Kalian juga Kalau misalkan Ingin baking Dan Ingin seperti ini Jangan lupa Makan banyak Di Sabu Kojo Oke Sampai jumpa Di Makan Chris yang berikutnya Kuliner Chris yang berikutnya Di Mungkin Nanti ada di beberapa tempat Tempat Enak Makan-makan enak Di Bandung Dan Mudah-mudahan Itu juga menjadi rekomendasi Buat kalian yang ada di Bandung Dan Siapa tau nanti kita bisa Meet up bareng ya Kita bisa meet up bareng Sama healthy people Yang ada di Bandung Mudah-mudahan video ini Bermanfaat Jangan lupa buat kalian Yang suka video seperti ini Langsung subscribe aja Karena subscribe itu Gratis Healthy people Gratis Dan jangan lupa Jika kalian ingin Ada komentar Ataupun kritikan Bisa langsung Komen di bawah aja Jangan lupa Jika Video ini bermanfaat Dan Memberikan hal positif Untuk kalian Kalian bisa share Ke kakak Adik Paman Bunda Dan semuanya Untuk menjadi Healthy people Berikutnya Oke Bila itu people hidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Healthy people Boom